Bakal calon legislatif menjadi dambaan dan incaran dari berbagai pihak, termasuk para perangkat desa, kepala desa, serta BPD. Ketikanya diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif. Namun, terdapat persyaratan yang harus dilakukan. Syarat ini mengharuskan untuk mundur dari jabatannya, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023. Ketika jajaran ini diwajibkan menyertakan surat pengunduran diri, disertai dengan tanda terima dari dinas terkait atau pejabat yang berpenang. Nantinya berkas ini akan dicek pada prosesi verifikasi administrasi yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Suprianto, pelaksana tugas Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mengungkapkan, jikalau pada masa verifikasi administrasi ternyata dalam sistem informasi calon atau dokumen yang diunggah masih keliru, maka diminta untuk memperbaiki pada tingkat waktu pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. 9 Juli itu kalau dia masih mau dipertahankan sebagai calon kan begitu. Nah, untuk SK-nya sendiri itu di KPU ditentukan paling lambat diterima KPU itu pada masa pencermatan DJT atau kalau kita lihat tahapannya itu paling akhir pencermatan DJT itu kan sampai 3 Oktober. Maka paling lambat 3 Oktober itu SK harus sudah tersampaikan kepada KPU Kabupaten Pati. Tingkat waktu ini terjadwal pada tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 mendatang. Tim Liputan, Cahaya TV